Shalom saudaraku, sukses, siapa yang tidak ingin sukses dalam hidupmu? Perjalanan kesuksesan seseorang, siapakah yang tahu? Orang yang mungkin pada hari ini biasa-biasa saja, kita tidak tahu mungkin beberapa tahun ke depan atau belasan tahun ke depan, dia menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang bos yang besar. Karena perjalanan kesuksesan seseorang, tidak ada seorang pun yang tahu. Saudaraku, Yusuf dulunya adalah seorang Buddha, tetapi dia diangkat sebagai penguasa terbesar kedua di Mesir. Siapa sangka, siapa duga Yusuf yang seorang Buddha menjadi orang penting di negeri Mesir. Saudaraku, semua orang ingin sukses dalam hidupnya. Karir Yusuf sukses luar biasa. Bagaimana kita bisa sukses di dalam karir kita. Ada dua hal yang menjadi kunci kesuksesan Yusuf. Yang pertama dicatat di dalam ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Saudaraku, kunci sukses Yusuf yang pertama adalah Yusuf berdoa dengan tekun. Seseorang yang dipimpin oleh roh Allah adalah seorang yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yusuf menyerahkan mimpi-mimpinya. Yusuf menyerahkan impian-impiannya ke dalam tangan Tuhan. Yusuf menyerahkan harapan-harapan masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Yusuf berdoa dengan tekun. Ini menjadi kunci sukses Yusuf yang pertama. Sehingga dia diangkat sebagai penguasa tertinggi kedua di negeri Mesir. Yang kedua dicatat di dalam ayat yang ke-47. Demikian bunyi firman Tuhan. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya. Karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan. Saudaraku selain Yusuf berdoa dengan tekun. Yusuf juga bekerja dengan cerdas. Ini menjadi kunci sukses dari Yusuf di dalam karirnya. Yusuf bekerja dengan cerdas. Di dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi. Ada tujuh tahun masa kelimpahan. Dan ada tujuh tahun masa kelaparan. Di dalam masa kelimpahan Yusuf mempersiapkan segala sesuatu. Untuk menghadapi masa-masa kelaparan. Saudaraku dua hal ini menjadi kunci sukses dari Yusuf. Yaitu Yusuf berdoa dengan tekun. Dan Yusuf juga bekerja dengan cerdas. Saudaraku salah satu presiden terbaik Amerika Serikat adalah Abraham Lincoln. Pada suatu hari ada seorang yang dekat dengan presiden Abraham Lincoln. Berjalan melewati ruang di mana Abraham Lincoln bekerja. Kebetulan hari itu pintunya terbuka sedikit. Dan ketika dia lewat. Dia mendengar Tuhan Presiden sedang berbicara. Seperti berbicara dengan seseorang. Kemudian dia merasa penasaran. Dan dia mencoba mengintik. Dan dia mendengar suara yang berkata. Tuhan tolonglah aku untuk memimpin bangsa yang besar ini. Ternyata dia mendengar Abraham Lincoln sedang berdoa. Saudaraku seperti yang dilakukan Abraham Lincoln. Dia bukan hanya berdoa dengan tekun. Tetapi dia juga bekerja dengan cerdas. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertunggu, 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 tidak kasih. Sehatis demikir, setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar, tak berhenti di hadapan kita.